Investigasi dugaan beberapa pelanggaran serius di ABL, Pepe Perbasi membekukan klub Lofre Surabaya sementara waktu. Pepe Perbasi menyebut pengaturan skor menjadi salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan Lofre. Belum usai kekecewaan pasca hasil minor yang dituai di kompetisi ABL, klub Lofre Surabaya harus kembali menerima kenyataan pahit. Tim berlogo buaya ini diduga melakukan beberapa pelanggaran serius saat bermain di ABL, salah satunya dugaan pengaturan skor. Dugaan ini ditangani serius Pepe Perbasi selaku Federasi Bola Basket Indonesia. Pepe Perbasi bergerak cepat membentuk tim internal untuk mengusut kasus ini. Pemilik Lofre Surabaya sudah dipanggil untuk memberikan keterangan pada Kamis malam. Tidak cukup sampai di situ, Lofre pun dibekukan hingga investigasi menghasilkan keputusan. Tapi ada laporan, dan ini kita minta klarifikasi dan minta jawaban. Karena tadi rata-rata jawabannya adalah lupa, maka kita minta jawaban tertulis atau dokumen. Nah itu dijanjikan hari Senin, hari Senin jam 10 pagi. Saya berharap sih tidak lama, setelah itu ada keputusan. Dan keputusannya nanti akan berakibat atau berimbas kepada siapa, saya belum tahu. Tapi yang pasti, ya si klub ini apakah ke pemainnya atau ke personalnya atau siapa, saya tidak tahu. Berkaca dari kejadian-kejadian terdahulu, PP Berbasi selalu menghukum berat individu jika terbukti berperan dalam pengaturan skor. Bahkan, pemain Lofre Yeriko Tuasela dilarang berkompetisi di IBL seumur hidup dan di luar IBL selama satu tahun karena terbukti terlibat pengaturan skor di klub sebelumnya Pasifik Cesar Surabaya. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.